Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini ada peristiwa lucu ya Di Warta Ekonomi ada beritanya Jadi kita lihat judulnya Nasdem Siapkan Tiga paket capres buat Jokowi Anis dan Ganjar Masuk daftarnya Kita lihat ya Ini gambar siapa ini Abu Bakar Al-Habshi dari BKS dengan Surya Palo Warta Ekonomi Pengamat Politik Zagimu Barok Mengatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo Sudah menyiapkan Tiga paket capres untuk maju Di Pilpres 2024 Mereka antara lain Anis Pasangan Anis Ganjar Atau Anis Andika Perkasa Atau Anis Ayahi Ujar Zagimu Barok Kepada GenP.co Sabtu 25 Juni Kita lihat ya Surya Palo begitu Entengnya memasang-masangkan Paket calon perinjajan Dan Wakil Presiden ya Karena dia bermain Di abang batas 20% ya Dan tanpa mempertimbangkan bahwa Presiden Tresul Sarat 20% Untuk mencalonkan calon presiden Itu sesuatu yang Tidak demokratis Atau tidak adil Dia tidak peduli Yang penting saya mau Anis Pasangan dengan Dengan Ganjar Ganjar Anis dengan Andika Atau Anis dengan Ahaye Inilah satu persembahan Untuk kaum oligarki Yang memang sudah Men-setting Calon-calon presiden itu Hanya 3 atau 4 Sebenarnya Dari Penduduk yang 270 juta Sementara Perancis itu Yang Mengelakukan Pemilihan presiden Penduduknya 70 juta 70 juta Lebih sedikit ya Lebih banyak Indonesia Yang 270 juta Perancis mempunyai Calon presiden itu Sampai 12 orang 12 orang Calon presiden Jadi ada permainan Yang fair Untuk Rakyat Perancis Menemukan Dan mendapatkan Atau memilih Calon pemimpin Bangsa yang Terbaik Yang teruji Secara intelektual Secara integritas Dan secara etika Sementara Timur Leste Yang penduduknya itu Satu setengah juta Orang Sementara Indonesia itu Hampir 300 juta orang Timur Leste Yang baru merdeka itu pun Memiliki calon presiden Itu sampai 14 Sampai 16 orang Empat ya Antaranya Calon presiden Perempuan Itu kan enak Kita memilih Untuk mendekati Nilai-nilai Keadilan Kejujuran Dan juga kebenaran Tapi kalau sudah Dipantek Sampai hanya Tiga Dan itu Dipersembahkan Untuk Jokowi Kan repot ini Ini ada Ada yang aneh Ini ada Ada apa istrinya Anomali Dalam sejarah Politik Indonesia Modern Kita Dari ketiga Dari ketiga Nama tersebut Paket Anis Ganjar Dimaksudkan Untuk mendapat Dukungan Dari presiden Jokowi Coba Harus Semacam Didukung oleh Presiden Jokowi Supaya menang Beberapa Kali Suri Apaloh Melakukan Lobby ke Jokowi Menawarkan Paket Anis Ganjar Ini Akademis Dari Universitas Islam Negeri Jakarta itu Yaitu Zaki Mubarok Zaki Mubarok Menambahkan Dengan Meyakinkan Jika Dengan Meyakinkan Jika Disetujui Jokowi Potensi menang Di Pilpres Itu Sangat Besarnya Itu Anis Ganjar Kalau Disetujui Jokowi Kata dia Jika paket ini Los Koalisi besar Akan terbentuk Dan melibatkan Pendukung Anis Dan Ganjar Di bawah Komandu Surya Paloh Jokowi Dan Yusuf Kalah Jelas Aduh Semua Ini adalah Pedagang Pedagang Surya Paloh Pedagang Jokowi Pedagang Yusuf Kalah Pedagang Ini lawannya Mereka Siapa Rizal Ramli Bagus Rizal Ramli Itu Nanti Masuk Jerman Queen Zaki Mubarok Beralasan Mantan Wapres Tersebut Menjadi Sang-satu Penggerak Pemenangan Anis Baswedan Maksudnya Yusuf Kalah Ini Negosiator Ulung Dan juga Orang Yang Entah Pragmatis Tentang Opportunis Menjadi Wakil Presiden Di zaman Jokowi Yang dia Selang Bahwa Jokowi Atau Indonesia Kalau dipimpin oleh Seorang yang Tidak punya Pengalaman Akan hancur Katanya Tapi ternyata Dia mau Ditawari oleh Jokowi Menjadi Wakil Presiden Dia sebagai Seorang Opportunis Seorang pragmatis Dia ambil Padahal Dia mengecam Kalau Indonesia Dipimpin oleh Orang yang Tidak berpengalaman Dalam video Yang tersebar Itu Yaitu Dipimpin oleh Seorang Jokowi Yang memimpin Gubernur pun Tidak selesai Hanya 2,5 tahun Terus Dia meninggalkan Tanggung jawabnya Dan maju Menjadi calon Presiden Padahal janjinya Adalah Dia 5 tahun Sementara Anies Waktu ditawari Untuk menjadi Wakil Presiden Dari Prabowo Melawan Jokowi Anies tidak Mau Meninggalkan Posnya Sebagai Gubernur DKI Karena dia Sudah Komet Waktu Kampanye Akan menyelesaikan Jabatan Jabatan Gubernur Selama 5 tahun Keburu DKI Dan itulah Yang nilai-nilai Yang luhur Yang dia Tawarkan Yang ditinggalkan Oleh Anies Saat dia itu Menolak Tawaran Prabowo Yang maju Menjadi Presiden Dan Mau mencoba Memujuk Anies Untuk menjadi Wakil Presiden Melawan Jokowi Sebagai petahanan Tapi Anies Menolak Tawaran-tawaran Dunia Yang hampir Menjerumuskan Dan Menghancurkan Kredibilitasnya Sebagai seorang Intelektual Muslim Yang harus Berpegang Teguh Pada janji Janji Kampanye Kemudian PKS Akan Merima Tawaran Yang diajukan Oleh Surya Paloh Yaitu Anies Berpasangan Dengan Capresnya Ganjar Pranowo Tetapi Demokrat Yang keberatan Kemungkinan Demokrat Akan Hengkang Dia ingin Anaknya Yaitu SBY Ingin Anaknya Menjadi Wakil Presiden Setidak Tidaknya Tapi Kalau memang Yang dipaksakan Adalah Anies Dan Ganjar Maka Kemungkinan Menurut Zaky Membarok Pemerhati Politik Dari Win Syarif Diatullah Itu Mereka Demokrat Itu tampaknya Akan Hengkang Dari Koalisi Besar Itu Mungkin Akan Menjadi Oposisi Kembali Ya Itulah Sedikit Pergambangan Terakhir Ternyata Calon Presiden Itu Sudah Dipaket Paket 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 Hemat Istilahnya Hemat Karena Hanya Memenuhi Syarat 20% Ambang Batas Selesai Dan Tidak Memperlimbangkan Spektrum Opini Yang Berkembang Dalam Masyarakat Demokrasi Dan Civil Society Yang Semua Sedang Rami-Rami Mengajukan Judicial Review Kemahkamah Konstitusi Tapi Ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi Kenapa Alasannya Karena Yang Mengajukan Seorang Pribadi Pribadi Dan Tidak Memiliki Legal Standing Karena Mereka Bukan Peserta Partai Peserta Pemilu Partai Politik Peserta Pemilu Tapi Semua Partai Politik Peserta Pemilu Tidak Ada Satupun Yang Mengajukan Judicial Review PKB Tidak Surya Darmali Nasdem Tidak Golkar Tidak P3 Tidak PDIP Tidak PKS Tidak Maju Mundur Maju Mundur Sementara B Siapa Itu Lanyalah DPD Mengajukan Judicial Review Tapi Ditolol oleh MK Karena Alasannya DPD Bukanlah Partai Politik Peserta Pemilu Sebelumnya Jadi Lengkaplah Paket Presiden Yang Ditawarkan Oleh Surya Pahaloh Adalah Paket Hemat Untuk Memuaskan Kaum Oligarki Dan Kaki Tangannya Sayudi Permukum Tukang Donat Dari Para Yudu Tercua Di Semesta Fasbir Sober Jaminah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh